Ada katanya Mbak Mastu bilang, merasa beban punya anak pula itu gimana maksudnya? Kadang-kadang itu cuman bisa ada. Ya sebenernya sih, masalah beban ya wajar lah. Dikatakan punya keagalan, memang anak punya beban sih ya. Ya paling dalam, ya kan, dirasa agak susah, dibilangin aja gitu kan. Kalau sendiri, kalau anak udah remaja kan beda sama orang tua, risipnya kan gitu. Jadi kita minimal semakin juga lah anak-anak rumah sekarang, kayak mana anak saya sekarang. Ini kan, kalau kita bilangin, anak-anak full, kalau pergi kemana-mana jangan pulang malam-malam ya, gitu. Pagi ini sampai rumah, gitu. Kalau kita kan disini dari dulu, kalau pulang malam-malam, pergi jam 8, jam 9, jam 12 pulang, gitu. Ini mah kaget pagi nih, mas. Kan hari aman nih. Jadi, beban sih nggak ada ya. Saya bersyukur amat, ya tapi tetap sederhana pengawasan saya, dalam arti dia nyari usaha, jangan cuma satu tempat, tapi dia nyari usaha, nyari kerjaan. Ya, sesuai dengan kemampuan dia, dibilang dia bisa bingkannya apa yang dia bisa, tapi dia tetap berjumlah ke dunia acting. Tetap dia belajar, tetap berusaha, kalau ingin berjumlah ke dunia acting, jangan nanggung. Nanti nilangnya kalau nanggung, sesuatu kalau kemarin naga. Jadi dia harus belajar. Buat beban sih nggak ada. Dulu-dulu masih kecil punya beban, karena udah gede-gede masih punya beban sih itu. Berarti rada susah dibilangin, rada susah diatur atau gimana, Bang? Ya, sekarang ini semakin lama, semakin udah dewasa, ya udah berkurang lah. Udah ngerti, karena masih dianggung itu nurut. Dulu masih sekolah, masih SMP, SMA agak susah. Habis sekarang gede-gede udah kuliah, udah keluar, ya udah ngerti lah. Gede gampang nih bidangnya udah nurut. Dia kalau bisa ngandung juga, ntar gue gantungnya di penelengkuas. Pulis ini pernah sering domenin, berarti ya sama ayah? Ya, kalau domenin lah. Kalau pulis awal, ya pasti domenin. Kayak hari lah, kayak pulang malam, kebaliknya pagi. Kalau misalkan hari syuting besok, pulisnya kadang-kadang masih bantu orangnya. Bisa pagi situ nih, pulangnya setiap jam 2, terus ngantung kan, setiap jam 2. Jadi... Kadang-kadang nih, besok dia kerjanya. Setiap pagi paling mesti jalan. Harusannya kemana, Pul? Beli pulsa. Gimana, Pul? Sama temen. Ini enggak kan diiguin capek. Kalau bisok pagi harus berangkat. Jadi dia belum bisa meminis waktu sebenarnya. Lagi banyak belajar untuk waktu. Cuma pengen membagi waktu aja sama temen-temen sini. Karena kan belajaran juga langsung. Gini-gitu. Jadi ini memang kalau buat beban enggak ada, saya. Kalau enggak ada. Biasalah ya. Kalau anak sama orang tua, ya wajarlah juga. Cuma ada kesalahpahaman dalam arti untuk pengaturan-pengaturan di rumah. Memantauannya gimana, Bang, dalam hal pergaulan? Ya paling saya bilang hati-hati. Menjaga diri. Menjaga diri sendiri. Menjaga nama keluarga. Menjaga nama orang tua. Jadi dia harus. Dia harus bisa memilih sendiri. Mana yang enggak bagus, mana yang enggak bagus. Kan udah dewasa. Masa dia cari. Punya prinsip. Punya prinsip. Saya bilang, arti kan? Kita memilah. Mana yang bagus, mana yang enggak. Mana yang harus dipercayai, mana yang enggak harus dipercayai. Jadi dia sendiri yang harus punya. Apa namanya. Penilaian. Pasalah pacar lu bode puyeng. Banyak atau bagaimana, Bang? Bukannya banyak. Lain-lain mulu rumah. Enggak kagum. Enggak usah gitu. Satu. Satu. Mari gua nenek-nenek. Enggak tau aja mungkin nenek gua. Salah bawa dia. Bang, ini kan lagi banyak fenomena nikah muda. Gimana nikah muda? Ini gimana nih, Bang? Oh jangan dong. Nikah muda gua gak boleh. Gua ngelarang kalau gua nikah muda. Kenapa lu? Kenapa? Belum punya pekerjaan yang tetap. Ya. Kalau dia udah punya pekerjaan yang tetap. Udah bisa mandiri sendiri. Bisa meminis keuangan. Bisa mengatur yang bener-bener. Baru boleh. Kalau nikah muda maaf ya. Bukan gua kasih entah dulu dia. Kejar dulu karirnya. Enggak, enggak. Kejar karirnya. Ada niatan? Sebenernya harus punya prinsip gua. Kalau kita muda terus belum punya pekerjaan tetap. Ya nanti ini mau dikasih makan apa. Ini mau dikasih makan apa. Apa? Gua aja kerja aja. Belak keluarga aja nih. Gua udah punya kerjaan. Punya tetap. Punya rumah sendiri baru. Gua. Karena apa prinsip gua? Kalau kita udah keluarga. Udah nikah. Iya enggak. Minimal kita harus punya rumah. Langsung kita tempat dengan rumah kita yang baru. Jadi kalau belum punya rumah. Atau belum punya pekerjaan yang tetap. Yang hasilnya agak lumayan buat dia berumur tangga. Gimana? Berarti umur gak masalah bang ya? Umur berarti gak masalah. Umur gak jadi masalah. Yang gak jadi masalah umur buat saya. Karena apa? Nah kita lebih baik untuk diri kita dan keluarga kita gitu. Umur gak jadi masalah. Banyak orang yang berumur tangga yang di atas umur 40 tahun. Ada. Yang penting dia punya pekerjaan tetap. Terutama kedua dia punya rumah sendiri. Baru. Rumah tangga. Walaupun kecil. Masalahnya 100 meter. Dibangun. Udah punya rumah sendiri. Gitu. Apalagi. 30 meter. Dikit amat. Gitu. Gitu. Udah sering di pokok belum? Apa? Udah sering di pokok belum? Udah pernah sih? Gitu. 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 Ya jangan yang tadi gue bilang, kita jadi anak muda ini, apalagi dia anak paling tua, harus bisa membimbing adik-adiknya yang bawa, harus bisa ngatur adik-adik yang baik dalam ucapan, dalam pergaulan, kenapa kalau memang dia gak bisa mengatur, ini adik bisa melawan nih, ya gak? Kalau dia ajar sama dia, jangan pake ngajarin aku, jangan pake ngajarin saya, kakak sendiri begitu, gimana? Malu gak? Kan gitu, jadi dia harus bisa lebih dewasa kemikirannya, lebih tua kemikirannya, jadi bisa menjadi contoh buat adik-adiknya di bawah, jadi saya ngajarin begitu ya, oh jangan ya, jangan, jangan, untuk kriterianya kayak gimana, masih mungkin kayak gini, kayak gini, harus kayak gini, gimana gitu? Kriteria pacar Yang penting gini, ngari cewek yang baik, yang mengerti dengan profesi dia, yang mengerti dengan kejadian dia, yang mengerti keadaan dia, terutama ya, mengerti keadaan orang tuanya, itu saling pengertiannya ini ya? Apa adanya? Apa adanya, jangan suka kita, oh begini-begini, tapi patahnya gue punya mobil, karena gue gak ada mobil, gue punya motor, makanya gue gak punya motor, jangan, jadi gak ada yang punya motor, boleh minjem, kan malu, ya? Jadi gitu, jangan beri saya, ada apa adanya aja dah, ya, 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 jangan suka apa sih namanya, jangan suka pamer, dalam hati, kita belum punya apa-apa, gue ada mobil gue, gak tahu mobil berapanya, ya, gue punya mobil, gue gak tahu mobil temennya, kan malu, jangan, pokoknya apa adanya buat saya, gak ada di mana-mana, ya? Yang penting, punya cewek ini, harus saling pengertian, gue juga. Gue masih lama, boleh ditanggong-luktin, di usia berapa, kalau untuk nikah? 262 kali boleh, ya. Pak kita tiusia berapa? Ya, maksimal 2,2 7 lah. Duh si, kalau ada 28, 28 lebih 50, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, anak lakimang, gak basi. Jangan-jangan Jangan yang kentut